assalamualaikum guys kembali lagi di papengfusy channel hari ini kita mancing tapi suaranya didaping belakangan ya guys karena pas kita mau mancing kemarin hari hujan dan enggak ada niat buat bikin video tapi ternyata ikannya malah ganas ganas banyak yang nyambar bahkan kita bisa bawa pulang 13 ekor yang ukuran besar dan sepuluhan ekor mungkin ada yang dirilis dan ini kamera kita taruh di pinggir perahu jadi kamera pakai akasofi 50x yang tidak begitu kuat menangkap suara apalagi pakai casing waterproofnya oke guys ini penampakan apa namanya strike-strike kita ikannya cukup apa namanya satu satu sport aja biar bisa puluhan ekor setiap lempar strike lempar strike mantap terima kasih telah mendukung channel terutama bagi yang telah subscribe nonton like komentar mudah-mudahan kita semua sukses selalu oke kita pakai disini pakai umpan udang kecil guys udangnya nggak usah besar-besar kalau ikan ini karena mulutnya enggak tahu besar untuk piranti kita menggunakan ikan ultralight pakai PH 0.8 lidar 20 lip untuk mata kail ukuran nomor 12 biar tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil seru juga guys menonton mancing sumpit-sumpit karena ikannya eh apa nah bergerakannya di permukaan jadi kita kadang bisa mendeteksi keberadaan mereka tapi sarannya kita mereka jangan sampai melihat kita kemarin ini kita udah lama juga apa sekitar 10 menitan bersandar mancing dasaran karena dasaran enggak mau makan akhirnya buka pemberat dan coba lempar ke pojok-pojok karena ikan ini biasanya berlindung di bawah pohon pohon apa itu namanya pohon-pohonnya di pinggir-pinggir tempat-tempat yang keduh karena habitannya memang di sana permukaan oke guys sesuai judul kita akan memberikan beberapa tips atau cara memancing ikan sumpit mungkin setiap daerah berbeda-beda namun di daerah kami yang pertama kita menggunakan senar utama memang tidak harus terlalu besar namun harus ada lidarnya karena senar itu kalau terlalu besar dia kita susah lempar jauh yang kedua lidar itu karena gigi sumpit-sumpit itu tajam apa namanya bukan tajam ya tapi gigi kecil-kecilnya banyak jadi kalau pakai senar lempar yang halus rentan putus yang kedua untuk matakail jangan gunakan terlalu kecil karena biasanya langsung ditelan jadi susah ngambilnya dan jangan juga terlalu besar karena sering moncel usahakan gunakan yang tajam untuk joran diusahakan yang ultralight atau yang lentur ya guys karena kita lebih enak lemparnya untuk apa namanya untuk metodenya boleh tanpa pelampung ataupun pakai pelampung juga boleh tapi diusahakan umpan yang jatuh nantinya tidak terlalu jauh dari permukaan karena ikan itu makannya di permukaan karena kalau udah turun ke luah mereka enggak mau ngejar untuk lebih bagusnya sih enggak enggak usah pakai pelampung karena seolah-olah itu ikan help umpan kita itu jatuh dari jahan karena ikan ini sangat suka serangga mereka cari makan dengan cara menembakkan air dari mulutnya makanya disebut ikan sumpit untuk selanjutnya Spot Spot kita bisa deteksi keberadaan mereka terutama ada pohon atau tempat-tempat teduh atau memang sudah tidak kelihatan dari kita pas di Spot kalau ada mereka berarti aman jangan terlalu berisik karena mereka sensitif yang kedua selanjutnya untuk selanjutnya jangan terlalu lama membiarkan numpan setelah ditangkap karena rentan ditelan ya guys jadi ikan ini setelah tangkap mereka enggak langsung bawa kabur karena didiamin dulu jadi kita pasti lihat mereka ngejar bangganya pas sudah dicomot langsung kita tarik serunya itu untuk perlawanan ikan ini enggak terlalu melakukan perlawanan lebih seru lagi kalau kita pakai beranti ultralag jadi tarikannya cukup berasa kalau peranti kasar kalau peranti kasar tarikannya kurang kurang seru oke kes mungkin itu tips sedikit tips dari saya ke kain mancing ikan sumpit selamat mencoba dan bagi teman-teman di sekitar wilayah saya persamaan barat dan sekitarnya mau ikut mancing barat eh mancing barat mancing barang boleh silahkan kontak atau komentar nanti kita akan atur waktunya untuk kapasitas perahu sih cuman tiga orang kita sudah ada bawangnya kok atau orang yang arti wilayah sini jadi mungkin gantian itu ya oke terima kasih telah nonton jangan lupa like comment dan subscribe karena subscribe itu gratis ya guys gratis tis 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 terima kasih Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati